Selamat pagi sahabat ragam, sembari menemani Anda mempersiapkan diri untuk beraktifitas, hari ini ragam Indonesia akan menyajikan beberapa informasi unik dan menarik yang sayang jika Anda lewatkan. Di antaranya, beberapa fenomena alam di Indonesia yang mengundang becak hagu, ragam kerajinan yang terbuat dari cangkang, dan informasi tentang rumah adat nan unik di beberapa suku di Indonesia. Semuanya kami rangkum dalam ragam Indonesia. Alam mempunyai hal yang selalu membuat takjub dengan sejumlah fenomena alam yang ditimbulkannya. Fenomena alam tidaklah selalu berkaitan dengan pencana alam, karena fenomena alam lebih mengarah pada keanehan atau ketidakumuman peristiwa alamiah yang terjadi di sekitar kita. Fenomena alam akan menjadi hal yang dikhawatirkan ketika mulai mengancam jua manusia. Tapi, tahukah Anda sahabat ragam? Jika ada beberapa fenomena alam yang terjadi di Indonesia, yang keanehan dan ketidakwajilannya, malah mengundang wisatawan untuk melihat dan menikmatinya. Apa saja fenomena alamnya, ini dia. Yang pertama adalah Bleduk Kuhu. Bleduk Kuhu adalah sebuah kawah lumpur atau mat velcano yang terletak di desa Kuhu, kecamatan Pradenan, Kebupatan Gerobokan, Provinsi Jawa Tengah. Bleduk Kuhu bisa ditempuh kurang lebih 28 km arah timur dari kota Purwodadi. Bleduk Kuhu merupakan fenomena alam yang menjadi obyek wisata andalan di daerah ini. Obyek yang menarik dari Bleduk Kuhu adalah retupan demi retupan lumpur yang mengandung garam setinggi 2 hingga 3 meter, yang terus terjadi secara berkala antara 2 hingga 3 menit. Menurut legenda yang turun-temurun pada masyarakat setempat, Bleduk Kuhu terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan tempat ini dengan Laut Selatan. Konon, lubang ini dipercaya sebagai jalan pulang Joko Linglung dari Laut Selatan menuju kerajaan Medang Kamulan. Tapi, jika dijelaskan secara ilmu bumi, retupan-retupan lumpur yang dihasilkan oleh Bleduk Kuhu secara geologi merupakan aktivitas pelepasan gas dari dalam teras bumi, gas yang dihasilkan berupa gas metana. Nah, sahabat ragam, mau tahu asal-asal nama Bleduk Kuhu? Bleduk yang berarti kawah atau letusan, sementara Kuhu berasal dari nama desa tempat lapangan lumpur ini ada. Sahabat ragam, ternyata di balik letupan lumpur itu, Bleduk Kuhu juga mempunyai kandungan garam yang cukup tinggi. Tak heran jika masyarakat setempat memanfaatkannya. Pembuatan garam yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan dengan cara tradisional. Air yang bersumber dari Bleduk ditampung ke dalam sebuah gelagah atau batang bambu yang dipilah kemudian dikeringkan. Kristal-kristal garam yang nantinya mengering di bilah bambu gila yang nantinya akan diambil dan dijual. Hingga kini, Bleduk Kuhu masih terus ada dengan sejuta keajaiban geologinya. Jadi pastikan Anda untuk menyaksikan keajaiban ini ya, Anda bisa melalui kotak Semarang atau Solo. Selanjutnya ada Api Abadi. Wisata Api Abadi merupakan salah satu fenomena alam yang menjadi obyek wisata utama. Berlokasi di Pamekasan yang terletak di desa larangan tokoh kecamatan Telandakan. Menyamakan Api Abadi karena api terus menyala dan tak pernah padam. Pemandangan Api Abadi kian eksotis jika didikmati pada malam hari. Obyek wisata tanang luar biasa ini menyembuhkan atraksi wisata yang bisa Anda lakukan, yaitu dengan membakar sendiri jagung atau ikan yang bisa kita beli di sekitarnya. Sesuai dengan namanya, sumber api abadi merupakan sumber api yang selalu menyala tanpa henti. Meski hujan turun, api akan tetap menyala. Api akan berhenti jika hujan badai saja dan menyala kembali ketika hujan redah. Wah, sembuh keajaiban alam yang luar biasa ya, sahabat teragam. Nah, setiap titik api yang ada dikelilingi oleh pagar besi. Anda juga akan menemukan beberapa penjual jagung yang dijajakan untuk dibakar nantinya. Yanglah api abadi begitu sempurna dengan warna kebiruan. Jadi nggak heran jika masyarakat setempat juga memanfaatkan api abadi sebagai sarana memasak sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, api abadi terus menyimpan sejuta daya tarik pengunjung yang ingin menyaksikannya. Nah, jika Anda tertarik untuk berkunjung, Anda bocoran nih, kapan waktu yang cocok untuk mengunjungi api abadi ini? Bilihlah hari hibur saat bulan purnama atau malam pergantian tahun. Karena di sini, Anda akan menjumpai selangkaian acara yang menarik dengan ratusan pengunjung yang ada. Jadi, silahkan singgah dan menikmati wisatangan langkah ini ya, sahabat teragam. Masih ada lagi fenomena alam di Indonesia yang juga menarik untuk dikunjungi, yaitu Tanjung Api. Jika Anda berada di Ampana, Sulawesi, sempatkanlah untuk singgah ke Tanjung Api. Tanjung Api sendiri adalah sebuah cagar alam yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Lokasi ini berada sekitar 13 km dari Pelabuhan Ampana. Untuk mencapai tempat ini, kita dapat menyewakan tinting atau speedboat. Selain cagar alam yang menyimpan kekayaan flora dan fauna, Tanjung Api juga banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun asing. Karena di tempat ini, terdapat sebuah sumber api yang menyala secara alami dari perut bumi. Api berpijar secara alami dari tanah, setiap kali kita mengeruk pasir. Maka dengan sendirinya, api keluar dari kerukan tanah. Jika dilihat dari fenomena alam ini, kemungkinan di daerah ini masih tersimpan likuid natural gas atau gas pijar alam dalam jumlah yang besar. Namun, kekayaan di dalamnya tidak bisa dieksploitasi. Menimu tempat ini sudah diresmikan menjadi cagar alam pada Februari 1977. Waktu yang tepat untuk mengunjungi Tanjung Api ini adalah ketika sore menjelang malang. Karena selain api akan terlihat lebih jelas, kita pun dapat menikmati matahari terbenam dengan indah selama perjalanan. Sungguh, kekuasaan Tuhan luar biasa. Karena walaupun api terus menyala dari tempat ini, namun duta di sekelilingnya tidak ikut terbakar. Ekosistem di tempat ini juga sangat terjaga. Flora dan fauna endemik Sulawesi hidup di sini, dan terimu-terimu karang yang menjadi rumah bagi jutaan hewan laut masih memancarkan pesonanya untuk dikunjungi. Wah, luar biasa! Ada lagi nih, fenomena alam yang mempunyai keindahan luar biasa. Goa unik yang satu ini adalah Goa Pindul. Goa Pindul terletak di desa Bejik, Ciamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Goa Pindul bukan goa biasa, karena di dalam goa ini terdapat aliran sungai dengan air yang jertih dan segar. Dan untuk menyusuri keindahan goa ini, kita tak perlu berjalan kaki, kita hanya perlu menyewa sebuah ban dan menggunakan peralatan keamanan yang lengkap. Kemudian, mengikuti kemana aliran air sungai bergerak. Goa Pindul memiliki panjang sekitar 350 meter, lebar hingga 5 meter, sekiranya pembukaan air dengan atap goa 4 meter, dan kedalaman air sekitar 5 hingga 12 meter. Aliran sungai yang tenang membuat Goa Pindul ini bisa disusuri siapa saja, termasuk anak-anak. Menghabiskan waktu sekitar 45 menit menyusurinya, Anda akan melewati 3 zona goa di dalam, yaitu zona terang, zona remang, dan zona gelang. Di tengah goa, ada sebuah ruangan yang agak besar dengan lubang di atasnya, yang disusuri keluarga sekitar dengan tumbuh terbalik. Lubang di atas goa inilah, di mana seringkali digunakan sebagai latihan anggota timsar. Saat Anda melakukan susur goa Pindul, Anda akan menemukan sebuah stalaksit yang sudah menyatih dengan palaknit, sehingga tampak seperti sebuah pilar dengan ukuran lebar 5 rentang tangan orang dewasa. Stalaktif ini merupakan stalaktif terbesar di Goa Pindul yang mempunyai peringkat keempat di dunia. Wah, semakin bangga ya sebagai bangsa Indonesia nih. Eh, ada lagi, konon, kertasan air mutiara dari stalaktif atas yang masih aktif bisa bikin cantik dan awet mudah nih bagi para perempuan. Kalau untuk Anda para lelaki, ada stalaktif jantan atau disebut batu adang, yang hanya dengan memegangnya bisa menambah vitalitas. Tak perlu khawatir akan tersasar selama bertubik iria ya. Anda juga akan ditemani dengan para pemandu yang ramah dan akan menjelaskan seputar Goa Pindul ini. Setelah selesai menyusuri Goa dan mencapai zona terang, Anda masih bisa bermain-main di sini, sekedar untuk berenang atau mengabadikan dalam foto. Bagaimana? Sudah siap mengajak keluarga Anda menyusuri Goa Pindul? Fenomena alam terakhir yang menjadi obyek wisata adalah Pantai Gerajakan. Pantai Gerajakan merupakan pantai nan indah yang ada di selatan Banyuwangi. Dengan sejuta keindahannya, Pantai Gerajakan mampu menyedat wisatawan lokal maupun asing yang ingin menikmatinya. Fenomena alam yang terjadi di Pantai Gerajakan ini berupa gulungan ombak yang terus terjadi sehingga mengundang peselancar dunia untuk mencobanya. Sensasi gulungan ombak atau barrel mampu memempa adrenalin setiap peselancar yang ada. Indahnya alam dan pulau yang ada, bak sebuah luksan nyata yang memanjakan setiap mata manusia. Sepanjang Pantai Gerajakan ini memang menyajikan keindahan alam yang siadatara, terutama deretan gunung, perkebunan, dan haparan laut lepas dari Samudera Hindia. Pantai Gerajakan sangat cocok bagi Anda untuk berlibur melepas penat. Deburan ombak yang ada menjadi alunan penyejuk jiwa ketika berada di tepi pantai. Dengan sapuan pasir bersih, Anda juga bak disapa lembut ketika mengunjungi Pantai Gerajakan ini. Heran jika Pantai Gerajakan menjadi surga dunia bagi para pecintanya. Pantai Gerajakan atau Jiland saat ini menjadi tempat surfing terbaik di dunia. Seperti Jiland sendiri merupakan asal-muasal dari kata Gerajakan. Wah gak nyangka ya sahabat ragam, jika Indonesia mempunyai tempat surfing dan luar biasa ini. Jadi gak ada alasan lagi deh untuk tidak bangga dengan negara kita tercinta Indonesia sahabat ragam. Nah bagi Anda yang belum dan ingin berkunjung ke Pantai Gerajakan ini, jangan khawatir. Akses untuk menuju Pantai ini sangat mudah kok. Selain jalannya sudah berasfal, Anda hanya menempuh sekitar 1 jam saja menggunakan mobil dari kota Banyuwangi. Dan untuk penginapan, punya kamar maupun bungalow yang disewakan di sini. Jadi gak perlu takut kemalaman ya. Selamat mencoba sahabat ragam. Nah sahabat ragam, sesaat lagi kami akan sajikan beberapa olahan kerajinan dari Cangka. Kira-kira saya jari kemana-mana ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.